Musuh terbesar kita sebenarnya bukan orang lain, bukan saingan bisnis, ataupun siapa saja. Musuh terbesar kita sebenarnya bukan orang lain, bukan saingan bisnis, ataupun siapa saja. Tetapi musuh kita, ataupun musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang sukses, tetapi kita tidak melakukan hal-hal yang kita inginkan, ataupun kita tidak bergerak untuk melakukan yang menuju kesuksesan. Kita hanya bisa bermimpi, berangan-angan, tidak melakukan tindakan sesuatu hal yang membuat kita sukses. Nah, disini teman-teman saya akan membagikan beberapa tips agar kita menjadi orang yang sukses, dan tentunya bisa membuat kita menjadi termotivasi. Orang-orang yang mengatakan tidak punya waktu adalah orang-orang yang pemalas menang. Orang yang memiliki semangat tinggi akan terus-menerus berusaha melakukan sesuatu meskipun dia sibuk. Setiap waktu akan dipergunakan dengan sebaik mungkin, teman-teman. Dia juga tidak akan suka menunda pekerjaan sesuatu, karena pekerjaan yang ditunda-tunda akan semakin menumpuk. Sehingga menyebabkan dia tidak memiliki banyak waktu. Semakin cepat dikerjakan, semakin cepat akan selesai. Nah, lalu kita harus bisa bercermin kepada diri kita sendiri. Apa yang telah dilakukan kita selama 2020, ataupun planning 2020, apa yang harus kita lakukan agar mencapai target tersebut, teman-teman. Apakah ingin menjadi YouTuber ataupun vlogger, tetapi kita tidak melakukan ataupun tidak melakukan keberakan yang membuat kita menjadi sukses menjadi YouTuber. Ataupun hal yang lainnya, misalkan kita ingin menjadi pebisnis. Nah, kiat-kiat apa saja yang bisa membuat kita sukses dalam bisnis tersebut, teman-teman. Contoh kecil saja, teman-teman. Ketika kita menghadapi ujian ataupun ujian di sekolah, bahkan kita harus rela bangun pagi-pagi, berangkat sekolah, dan menghadapi ujian. Karena ujian tersebut menentukan kita lulus atau tidak. Nah, begitu juga ketika kita membangun sebuah komitmen ataupun membangun sebuah keinginan kesuksesan untuk kita, agar kita mencapai hal tersebut, yang pertama adalah kita harus memaksakan diri kita sendiri agar terus berkomitmen dengan waktu, kita harus memaksakan diri sendiri sebisa mungkin agar kita sukses mencapai tujuan tersebut, teman-teman. Lalu kemudian berhati-hatilah dalam memilih kawan. Secara tidak langsung, pergaulan akan mempengaruhi karakter yang kita miliki. Sebagai contoh, jika kamu bergaul dengan seseorang yang berpikiran negatif, kamu akan berpengaruh seperti dia. Akibatnya, kamu akan menjadi seorang pemalas yang tidak menghasilkan karya terbaikmu ataupun pekerjaanmu tertunda, ataupun mungkin impianmu yang ingin kamu cita-citakan menjadi sukses akan tertunda karena kamu bergaul dengan teman-teman yang pemalas juga. Menjadi pemalas sangat merungikan diri kita sendiri karena kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih sukses dari sekarang. Jadi, jangan sia-siakan dan mulailah bergaul ataupun memilih teman dengan teman-teman yang selalu positif, selalu mendukung dengan karya-karyamu ataupun impianmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang kamu miliki untuk terus berbalas malasan. Jangan hanya bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu sehingga pekerjaanmu selalu tertunda. Tinggalkan rasa malas dan bangkitlah untuk mengerjakan sesuatu yang bisa kamu kerjakan sebaik mungkin supaya hasilnya memuaskan. Nah, kemudian kita harus membuat suatu gebrakan ataupun goals berjangka pendek dan jangka panjang. Jangan hanya impian jangka panjang saja, tetapi kita harus mempunyai planning ataupun goals yang berjangka pendek. Contohnya begini, ketika kita ingin mendapatkan uang 50 juta misalnya. Nah, bagaimana caranya kita harus mempunyai goals yang berjangka panjang mendapatkan uang 50 juta? Sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Kita menambung dari sedikit demi sedikit sehingga akan menjadi hal yang besar. Ketika kita ingin mendapatkan uang 50 juta, kita harus menambung dari 100 ribu, mungkin 1 juta sehingga mencapai angka-angka yang menjadi nominal yang besar sehingga kita bisa mendapatkan uang 50 juta. Kemudian bagaimana caranya kita harus dengan emosi? Emosi dalam arti kita harus mempunyai target. Target adalah uang 50 juta ini untuk apa ketika kita mencapai uang 50 juta, mungkin untuk umroh, atau mungkin untuk membangun renovasi rumah, dan sebagainya. Nah, di situ ada emosi kita. Nah, bagaimana kita menganggarkan uang 50 juta sehingga kita termotivasi untuk menambung uang 50 juta tersebut. Kemudian buatlah catatan kecil ataupun notulen, teman-teman. Apa yang kita lakukan, apa yang kita plankan, kita catat. Sesuatu hal ataupun orang sukses pasti mempunyai planning yang teratur. Karena sesuatu hal jika ditunda-tunda akan menjadi besar juga, permasalahan kecil jika menumpuk-menumpuk akan menjadi masalah yang besar juga. Kita mempunyai catatan-catatan sehingga langkah-langkah kita ingin menunjuk kesuksesan tersebut teratur. Kita mempunyai struktur kegiatan satu hari ini apa yang kita lakukan. Misalkan dari pagi bangun tidur, kita mandi. Setelah mandi, kita melakukan aktivitas yang sudah dicadwalkan sesuai catatan tersebut. Nah, setelah melakukan catatan ataupun kegiatan serangkaian kegiatan yang telah dicatat, mulailah pada saat ini jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena sesuatu hal yang kecil yang kita berbuat akan menentukan di masa depan. Tahun 2020 telah datang, planning Anda seperti apa akan menentukan nasib Anda di masa depan. Dan yang penting lagi teman-teman, tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak mungkin asal kita mau berusaha dan berdoa. Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut merubahnya sendiri. Jangan lupa subscribe channel channel belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!